Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo jumpa lagi dengan umabibi ya kali ini umabibi mau masak mie instan indomie dan topinya pengen mirip kayak ini ini ada apa aja nih ada seledri atau parsley ini timun yang diserut ini yang orang-orang ini wortel ini bawang daun telur ya telur ayam goreng ini terus bawang ini bawang goreng bawang goreng ini bawang mentah ya ini udah umum udah umabibi udah siapkan biar enggak kelamaan jadi ini telur-telur yang direbus nanti kita belah terus tadinya sih mau dadakan tapi nanti takut kelamaan ini belum goreng bawang juga ya jadi kita mau nyiapin dulu ya sambil kita ngerebus eh bakminya kita hidupin kompornya dulu sambil eh ini an apa namanya eh apa sih itu goreng bawang jadi goreng bawang di dapur ini kita siapkan untuk ngerebus mie ya kita skip dulu ya Oke sudah berbunyi kita masukkan bihutibihun mie instan nya mie instan nya kita masukkan biar cepat matang ya kita tinggal dulu kita tinggal ke dapur kita aduk-adukin ya aduk-aduk aduk-aduk sampai empuk kalau yang di yang di sini sih masih keriting-keriting banget ya tapi kurang ini kalau kalau kita kalau masak mie itu sampai lembek jadi kayaknya akan lebih lembek dari yang digambar ya terus bawang merah mentahnya juga kita skip daripada nggak termakan eh nggak termakan nggak dimakan udah aja kita kasih goreng bawangnya aja bawang goreng kita skip aja bawang mentahnya ini sudah lembek ya nih udah lembek udah nggak keriting udah nggak terlalu keriting kita matikan dulu kontornya kita ambil kita pindahkan ke wadah sajian wadah sajian pindahkan ke piring sini ya piringnya kita saring dulu tahap selanjutnya adalah merebus yang nanti jadi kuahnya kita tutup biar cepat mendidih sekarang kita menyiapkan wortel kita dorong dulu ini kompornya bismillah oh panas 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 mayan kita iris wortelnya sama kita serut timun wortel dulu wortel dulu sedikit aja sih kita butuhnya ya buat hiasan doang kita pilih yang dagingnya daging yang wortel potong dadu kakak lagi dikejarkan nggak Dede iya nah enggak udah udah bunyi udah bunyi tanda-tanda mau mendidik terus bawang daunnya bawang daun satu batang aja satu batang juga nggak nyampe ini buat bikin empat kita biasa satu keluarga ya ini bawang daunnya gede-gede banget enggak seperti yang di ini yang digambar ya nggak apa-apa Oh mungkin mereka itu pakai batangnya kali ya rada keputih-putihan gitu sih daunnya itu nggak hijau kayak gini kita pakai ininya aja kalau kita tinjau lagi ini tuh Oh iya agak ke nah sekarang kita juga mau pilih daun seledri nya buat hiasan kita yang ujung ada ya nanti kepake semuanya kan bikin empat kita siapkan telurnya ini udah udah mendidih ya Nah kita matikan udah mendidih matikan kompor dah tutup dulu terus kita belah telor telornya kita langsung aja nih kita toping-topingin dulu bumbunya bumbunya kita masukkan jadi kita bumbu-bumbu masukkan kita aduk-aduk gitu kan nanti baru kita toping-toping-toping terkasih terus kita kasih kuah kasih kuahnya 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 yang banyak terus kita aduk-aduk campurkan bumbunya dan Oh ya di situ wortel itu sama bawang daun tuh tercampur dengan bakminya ya dengan mie instannya kita campurkan terus mulai deh telur 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 dulu kita belah telurnya kita belah harusnya pakai itu ya pakai benang nah kita belah bismillah sama nggak ya ini tadi 10 menit direbusnya kurang lebih 10 menit mudah-mudahan cakep nih Oh telurnya telur biasa bukan telur Omega jadi enggak kemerah-merahan ya nah apa-apa terus kita tata ya kita tata di sini eh maaf ya ini kalau beda itu udah beda misalnya beda warna ganti HP habis memorinya kita udah udah kasih ini kita kasih ayam pahaknya ya pahaknya juga nggak mirip ini copot kulitnya apa ya kulit ayamnya tuh copot jadi kita kita giniin ya kita pas-pasin aja nih nah gini ya nah gini gini nah gini-gini ya gini terus kasih Oh iya tuh tomat belum ntar ya ternyata begitu cepat ya sampai ini belum aja udah udah beres itu matangnya ya kita timunnya kita potong di sini nih di sini nih sebelah ayamnya nih kita kita skip bawang itunya bawang apanya bawang bawang mentahnya jadi terus kita serut timunnya kita seru dulu kita seru di sini bismillah seru timnya pendek mantel ya kata temen saya nah endol nah kita kita bikin bulet-buletan gitu loh ya seolah-olah melingkir-buletan gitu kalau bisa sih saya bukan chef ya se-ininya dah sebisanya kita linkerin kita paksa dia melingkar nggak mau ya udah terus kita kasih daunnya paksanya di disini nih dekat tomat ya tadaaa udah mirip belum udah mirip belum sih udah mirip belum bawang dah bawang goreng bawang goreng lupa ada udah maafin maafin disini nih bawang goreng nah bawang gorengnya juga disini nih dekat tomat bawang goreng nah bawang gorengnya juga ala-ala ya bawang gorengnya nah kita nih udah mirip kah gini ya kita ada yang mau nyoba ini ada yang mau nyoba ya bentar halo ya ini mudah-mudahan sering-sering kayak gini ya bikin vlog kayak gini nih seneng banget aduh Masya Allah saya Bapak Ihsan ya kita coba dulu dagingnya ya ya ada yang mau nyari ntar ada ada jatahnya kayak mie beneran parah ntar deh ntar deh ntar deh pasnya lembut ya walaupun enggak nggak pakai kecap tapi udah lembut enak gurih luarnya ada krisp krisp dikit sekarang sekarang coba mie nya apa itu lemon hmm nasi aja loh bismillah hmm nih ada piring lagi gak biasanya saya nggak suka mie rebus tapi ini enak ya beda ternyata memang harus dibikin sesuai dengan gambar hmm kalau dibikin sesuai dengan ini data cara kurang ya kalau dibikin dengan gambar mantep hmm enak banget dikasih tomat ya hmm hmm memang harus dibikin sesuai dengan gambar kasih bawang gorengnya hmm enak enak pokoknya ya terima kasih sudah menonton ada nggak dibawa kabur hahaha ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh